Halo guys balik lagi sama gue di video kali ini gue mau nge-review ini sebenarnya telat sih harusnya udah dari dua bulan lalu nggak sih apa sebulan gitu kan tapi BTW ini disclaimer dulu ini ada efek sparkling sparkling gini bintang-bintang itu dari sini ya jadi nanti nggak keitung dari ini gold potion ya ntar takutnya kan wah ada sparkling nya siapa tahu penggila sparkling gitu kan Oke gue mau nge-review itu item namanya Blade Celestius tadi kebetulan itu temen gua lagi megang ya kan ya udah gue pinjam gua depo ya kan tanya harga berapa 70 katanya ya udah langsung aja kita pinjam ini item bagus kalau pakai UV sih kalau menurut gue ya lebih bagus pakai UV dibandingin biasa tapi kalau dilihat dari wah wah ini GG juga pedang nih ada efek-efek kaca-kacanya gitu aja eh kaca kayak apa ya mengkilat apa cahaya gitulah pokoknya lah SWORD OF MARK DEVISION BEAUTY AND POWER ATUR ASHAFMENT INCRAFTMANSHIP SPONSORED BY BLOOD FOR COMPLETING OLEEP REQUEST HERE ini BTW kalau untuk item sponsor gini dia deskripsinya bisa terserah nanti kayak misal item nama sponsor gua juga itu isinya suka-suka gua mau ngisi apa mau gua ngisi apa siapa namanya nah bebas pokoknya mau gue siapa juga nanti juga bakal ketulis di sini mau ngisi apa tukang bakso langganan lu kayak namanya lu tahu sini bisa gitu tapi kalau untuk pembuatannya kayak bahan-bahannya itu nggak bisa itu dari Ubisoftnya kalau kita apa namanya nggak suggest kayak nyarin nih kayaknya bikinnya pakai ini aja itu bisa nah untuk bikinnya sendiri itu pakai bosku nih 100 biji ya kan pakai SWORD BLADE 2 biji itu SWORD BLADE itu dari BLADE FRAGMENT yang dari crime ngalahin super villain abis itu di forge di unveil dan kayak gitu lah pakai blacksmith upon blacksmith nah yang apa ring of smithing dan lain semacamnya itu dan 30 ametis block nah ini biasanya kan kalau video gua kan kurang newbie friendly biasanya ada ada aja nih sultan-sultan yang nonton video ya kan bisa nih kalau misalkan mau start farming tapi agak riskan juga sih soalnya kan dia jatuhnya cuma ke BLADE CELESTIUS aja untuk ametis block ini dia sama kayak kristal block misalkan lu profit ya profit kalau lu rugi ya rugi gitu tapi harganya lebih mahal sekarang di 30 atau 40 WL gitu kalau misalkan di 30 ya nggak jauh beda sih sama kristal kalau kristal bisa jatuh ke grow saber ya kan masih bisa diputar gitu loh kalau ametis ya mentok di BLADE CELESTIUS doang oke langsung aja kita ke efeknya eh kok malah efeknya itu kayak kayak bukan slash pedang ya lebih kayak ini ada portal dan ada tembakan jadi efeknya itu kalau menurut gua agak kurang sih kalau menurut gua ya kan tapi kan ya balik lagi terserah untuk efek ledakannya ya kayak komet-komet gitu tapi nggak ada item yang dibikinnya dari komet-komet maksudnya kayak ya ini kayak itu loh kayak anti-meter dash gua kirain resepnya bikin pakai anti-meter gitu kan ah nggak punya lagi nih komet dash yang warna ungu WTW ya kalau misalkan nggak tahu tuh kan apa ini komet dash ditaruh sini ya aja yang anti-meter diubah warnanya dikit ya kan nggak tahu tapi kalau dari segi kalau dipegang aja bagus kalau di sambil dipukul efek pukulannya itu ya sekitar berapa ya 6x10 sih kalau untuk di tangan biasa nggak ditonjok di 10x10 gua suka banget sama itemnya tapi untuk efek pecahannya ini gua yang kurang suka ini kayak entah Ubisoftnya apa blade-nya yang bikin ya kan nah itu untuk pecahannya itu gua nggak demen kayak anti-meter dash diganti warna doang kalau dari gua kayak gitu sih view-nya gua kirain gua nggak expect-nya itu dia bakal sama kayak itu kayak El Katana atau kayak apa ya yang Crash Katana itu loh yang ya kemarin gua pakai di video VOTW-nya animasi itu nah nih oke kan bakal sama kayak El Katana kan kalau mukul kan kayak nge-slash gitu kan tapi kalau ini nggak nge-slash sama sekali kalau yang Blade Celestius ini jadi ya agak kurang aja menurut gua sih kalau untuk dari segitu apa efek pukulannya untuk efeknya sendiri apa ya punch damage ya punch damage itu sama kayak itu kayak pickaxe dan lain semacamnya ya bisa ditransmit juga misalkan lu mau efek kayak apa namanya tuh yang yang IOTM apa sih namanya yang warna-warni pedang itu lah itulah pokoknya lah atau ya skimitar itu skimitar itu skimitar atau kayak yang di apa namanya balrok-balrok itu yang senjata ya bisa misalkan lu nggak suka sama efek pukulan ini bisa ditransmit itu bisa jadi pengganti daripada lu nggak suka efeknya gitu oke mungkin dari gua review-nya segitu aja sih tapi kayaknya kalau untuk Blade-nya sendiri dia nggak bikin sampai ke efek-efeknya ya dia bikin di tangannya doang kayaknya gue juga nggak tahu kan untuk item sponsor gua kapan jangan ditanya oke nggak tahu release-nya kapan dan gue juga nggak tahu bakal sebagus atau seburuk apa ya kan bisa aja nanti item sponsor gua gua lebih buruk dari mungkin dari apa dari TK-69 buat bukan lebih buruk maksudnya kayak TK-69 buat jelek gitu kan itu udah set gua soalnya bagus banget maksudnya lebih kayak nggak meta gitu loh sama tahun-tahun nanti item gua udah rilis gitu kan tahu sendiri item GT makin kesini tuh makin bagus ya kan ya oke gua nggak bisa saya expect banyak untuk item gua nanti tapi untuk Blade Celestius ini bagus banget sih untuk set-nya ya pakai coba pakai buat TK-69 ini gue di riding ya naruhnya kalau ama set gua cocok gue ih cocok banget anjit wah yah Bobonya beli sih yah yah masa beli sih hand udah banyak loh Ewin jangan beli hand item lu udah berapa banyak itu katanya nggak pernah dipakai tiap hari pakai elemen doang ya kan yah yah jangan sampe beli sih anjit loh nanya cocek lagi bang setelah yah kacau sih yah udah lah daripada gue beli gue mau balikin ke temen gue aja langsung oke thank you for watching see you in the next video bye 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 Terima kasih.